Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya, saudara-saudaraku Pencinta melon Ini melon usia 7 hari ya setelah tanam Secara umum kalau dilihat sih Bagus ya Bagus Cuma Ada beberapa yang Kurang bagus, memang gini ya Kalau dia berkecambahnya itu Awal, misalkan ini bareng nih Misalkan 200 biji ya Terus kita semai sampai kecambah Biasanya yang kecambahnya itu duluan Itu memang bagus guys Normal ya Tapi yang kecambahnya itu mungkin agak telat Itu di jajaran sini nih terutama ya guys Di jajaran sini nih Ini kan Ini contohnya Luna ya Luna Yang kecambahnya itu duluan Itu rata-rata bagus ya guys Tapi Luna yang kecambahnya itu agak telat Kemungkinan ada yang aneh-aneh nih Aneh-anehnya itu apa? Aneh-anehnya itu bentuk daunnya misalkan ya Apa? Bentuk daunnya itu Kayak gini nih ya Bentuk daunnya ya Tuh Dia cembung ya Harusnya kan kayak gini ya guys Tuh Ya Itu agak aneh Dan kemungkinan Bisa-bisa karena memang itu Berkecambahnya itu Itu pertama ya Itu masih dugaan ya Yang kedua adalah Saya kan menggunakan ini Yang kedua Kokopit yang kedua Dicuci Dicampur Dengan Cucinya sih gak terlalu Ini ya Cuma kita semprot sampai Kita kasih berapa liter air gitu Kita cuci Cucinya gak cuci sampai diperas gitu Kemudian kita tambah Dengan kokopit yang baru Ya Itu punya risiko guys Oh ini nih Baru saya ganti nih Ini kebetulan masih ada ya Sisa-sisa yang kemarin Saya ganti Kenapa ini saya ganti ya Guys Daunnya begini guys Nah ini Daun pertama dan kedua Dan mungkin yang ketiga Seperti gini Nah ini akan bermasalah Nah saya ganti Oke Yang kedua Juga ini contohnya ya Nah daun ininya dia Menekuk Padahal dia tidak ada Apa Tidak ada Apa namanya Namanya Hama ya Tapi dia ini menekuk Nah Jadi Saya Ganti Ya Yang ini saya ganti Dengan yang ini Lagi bagus kan Yang bukan Yang ini 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 Kemudian ada lagi Yang dia Busuk batang Nah ini Kenapa ini saya ganti Nah karena begini Ini juga sama ya Itu daunnya ya Kerdil Ini saya ganti ya Dia kerdil ya Saya ganti Nah Kalau dari awal Sudah kerdil Akan masalah guys Akan masalah Jadi kalau punya cadangan Cepat-cepat diganti ya Kan Saat kita memilihnya Kita gak tahu ya Kemudian ada lagi Yang sudah busuk batang ya Mana yang busuk batang Kalau ini Nah ini kan bagus ya guys Ini itu Sakata glamour ya Sakata glamour itu dua baris Cenderung bagus Karena dia Sakata glamour ini Semainya bareng semua guys Hampir bareng ya Dan berhasil semua Semai apa Keluar berkecambah Nah ini Bentuk saya masih punya Tapi sini bukan Saya gantinya bukan Sakata glamour Tuh guys Tuh Dia sudah begini Busuk batang ya Kemungkinan di Kokopit ya Dia kena Makanya Tadi saya siram dengan Bakterisida Dan fungisida ya Supaya dia Apa namanya Bisa Mati ya Kalau ada Nah ini Gini tuh guys Secara mau begitu Nah Ini Ini Apa namanya Golden aroma ya Kemudian ada juga yang Begini Nah Ya ada coklat-coklat Jadi karena Risiko menggunakan Kokopit bekas Ya Risiko itu Adalah Ketika kita Men Sterilisasi ya Menggunakan Insektisida Dan fungisida Bisa Bisa jadi dia Kelebihan dosis Atau gimana Dia ada efek samping Terhadap Daun pertama ya Tapi gak semua Ada beberapa Beberapa saja Kena efek samping Dari Fungisida Dan pesticida Yang Digunakan Saat Terlisasi Ya Oh saya pernah itu Pake Malah bukan Nematosida Nematisida Ya Waduh Itu semua Warnanya itu Daun pertamanya itu Warnanya Pink Pink Coklatan Ya Secara umum Bagus ya Guys Hama pun Kena Yang ini aja Yang kena Yang lainnya Normal ya Tapi memang Tuh Seragam ya Ini kan Pengalaman saya sih Kalau begini Begini Dari akar Dari bawah Tuh Gak semua kan Ya mudah-mudahan Bisa Sehat Cuma Ini yang Intanon Saya aneh Guys Nah ini harus Diganti Ini Kayaknya Gak normal Ya Bentar Saya ganti Yang aneh Itu Intanon Yang saya Tanam Sekarang Itu Atau Gak Tau Ya Kok Dua-dua Gitu Keluarnya Ya Daun Pertama Daun Keduanya Itu Dua Ini daun Sejati Pertama Dan Keduanya Hampir Semua Daun Pertama Ya Daun Kedua Daun Keduanya Kembar Daun Keduanya Kembar Kan Enggak Ini kan Enggak Nih Satu Dua Tiga Ya Kalau Satu Kembar 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 Aneh Ini Tanam Tuh Kembar 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 Enggak Normal Kembar Normal Kembar Daunnya Kembar 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 Ini Tanun Yang ini Aneh kan Perusahaan yang kemarin Saya nanam Tanun Gak gini Sudah Nah Kan gini Nah Ini Yang benar Nih Tuh Ya Ini Kembar Tuh Genetik Atau Gimana Dan Daun Ini Pun Begini Ada Sobekan Ada Sobekan Ada Sobekan Ya Yang Allahu Alam I Don't Know Kembar 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 Daun Keduanya Guys Kembar Jadi Unik 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 Emang Setiap Nanam Ada Saja Yang Berubah Ada Saja Yang Beda Ya Jadi Kesimpulannya Kita Memang Perlu Sering Menambah Pengalaman Ya Yang Tadi Dia Dari Bawah Yang Bukan Dari Bukan Penyiraman Karena Kita Nyiram Nyemprot Fungisida Baru Kemarin Yang Itu Sudah Terjadi Ya Oke Guys Itu Saja Ya Cerita Tentang Ini Juga Sama Tuh Ini Layu Juga Guys Udah Layu Begini Tuh Ya Sehingga Saya Biarkan Disini Ya Bors Saya Buang Tuh Layu Dia Mudah Mudah Dia Setelah Diganti Nah Ini Apakah Kalau Ada Yang Layu Gini Apakah Popit Nya Harus Diganti Tapi Tadi Saya Enggak Ganti Tapi Saya Siram Aja Dengan Fungisida Dan Bakterisida Ya Semoga Dia Subur Ya Untung Saya Masih Punya Apa Namanya Tanaman Cadangan Ya Oke Itu Saja Saya Sengaja Nah Ini Saya Sengaja Saya Biarkan Ya Saya Biarkan Gini Supaya Saya Tau Ini Tanamannya Ini Yang Saya Tanam Ini Jadi Dia Diganti Ini Juga Tadi Diganti Kondisinya Agak Parah Juga Cardilo Juga Dan Petumbuhannya Si Kembar Daun Kacau Oke Itu Aja Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Sehat Salam Petani Melon Indonesia Semoga Petani Melon Indonesia Sukses Dan Makmur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima